Udah, nah ini ya, kita pakai smart inverter, pakai kode 57 ya, dalam penggunaannya, ini kita lepas baterainya lor ya, masuk youtube saya nggak apa ya, nah jadi, cara mengeluarkan kode 57 begini, jadi baterainya kita lepas alat 1, kita tekan posisi watt control ini, rendem, kita pasang baterainya ya, nah itu keluar kode disitu, panah atas untuk yang sebelah kiri, panah bawah untuk yang sebelah kanan ya, kita pakai yang 57 dulu, ini yang kelima depan, yang belakang kita pakai yang panah bawah ya, pakai yang 57, nah, oke, kita buka aplikasi kita yang smart inverter ini ya, pakai smart diagnosis, oke, kita coba, tekan reshape yang 60 detik, kita mainkan ini ya, tombol power kita tekan, dan kita akan terbaca ya, kondisi AC seperti apa, ya, kita tunggu beberapa saat, yang ditambahkan dari smart inverter ini, akan mengambilkan kondisi AC ya, seperti apa, nah, disini aeroport ini normal ya, semua normal, suhu minus 30, terus ini, dia input voltage nya cuma 140 volt ya, nggak nyampe 200, kita coba yang pakai yang 58, kita cari kode error nya ya, 58, oke, kita bentuk lagi reshape, kita tekan tombol power ya, nah, nanti disini akan terbaca kode error nya berapa ya, nah, jadi AC ini bermasalah disini ya, error bodohnya CH38 ya, error CH38 itu berarti ada sama di belakang yang tidak beres, antara pipa sama kebapunan listrik disini ya, kita cek ke belakang, kalau memang di pipa, berarti kurangnya pasti akan kurang, ya langsung kita cek ke belakangnya, ini lari kita ke posisi belakang, di unit outdoor, outdoor nya tinggi lor, jadi tangga ini ngepres banget, ini ya, posisi AC nya ini kita cek di bagian pipa nya, pipa AC nya, katanya bapak, ada berapa tahun pak? 2 tahunan ya, 2 tahunan ya, jadi kita cek dulu nanti pipa nya, kita lepas, kita lihat poringan nya, kalau memang kita ganti nanti pipa nya ya, ini R32 kalau nggak salah itu, jauh soalnya ya, ya freon nya R32 segini, dia langsung kita eksepusin, lor kita kerja ini sendiri ya, jadi agak ribet ini, kita bongkar dulu lor bang, bagian pipa nya kita simpen dulu ya, freon nya, karena unit nggak bisa nyala, kita simpen, normal biasa, nanti kita tambah, tambah freon nya, bongkar dulu, kita lepas dulu, simpen dulu ya freon nya, 参考 center, ikke, se hir cachaicar, online di video kala, haven , 1957, vidnya jambu, kita lor sedang, 9 jambu, kita mau herantate paren kambak, aw tuh lu, terbaru dinamatera ya, on kole USA lah, di bawah baru mulai pakai nggak bawa hati itu di sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati AC dual importer yang sudah pakai R32410 ini kalau periodnya kurang dia akan mati sendiri otomatis jadi gak bakalan dingin karena mesin belakang hidup mati-hidup mati ya jadi pengaruh ke unit inter akhirnya ikut mati jadi kita ganti sebagai pipa yang baru untuk AC R22 ini jenis aktif AC R22 ini beda ya ini beda oleh yang aktif dari iya toko nolak gitu kalau kita ngembang di belakang kita ngembang di sabuk pipa ini susah nah kalau sudah diganti pipa nanti ternyata masih ke depa tuh lihat ya tembok pipa kalau nggak komentar belakang di bocor kita pulang ke depa yang baru tinggal kita pasang ke unitnya kita sambungkan tempatnya agak rusak tempatnya di belakang di belakang di belakang di belakang kita pulang perakitan tinggal kita sambungkan ke bagian unit outdoornya kepanjangan yang tipa kecilnya kita kopang kita luring lang oke lada sudah selesai kita latih tinggal kita bakum kita lakukan bakum ulangnya proses ketatapun ulang ke atas disini ini kan ini masih kabul nama bakum antara 10-15 minit ya agar unit bener-bener hampa udara ya jadi ini instalasi pipa sama ini dalam hidarnya ini merahampau udara a few moments later penur sekitarnya kita langsung tutup ya pada dalam hidung kita matikan foto oke kita tunggu berapa saat semoga tidak ada perubahan pada jarum penunjuk manipul posisinya di angka minus 30 di suapin siapa namanya dedeknya ini Harba namanya sudah cukup ya waktu yang kita anehkan disini pada jarum penunjuk manipul tidak ada perubahan tetap di posisinya kita langsung isikan preon kita ya untuk jenis ini dia pakai jenis Barbie B2 kita pasang di tabung pengisian kita kita pasang pada tabung kita kendorkan sedikit pada pipa pada selang kuningnya untuk membuang udara yang ada di selang kuning kita buka posisi keren oke cukup udara terpuang kita kendorkan lagi baru kita isikan kita isikan sampai maksimal sampai ke maksimal kita pasang jarum sudah berjalan kalau sudah kita buka pada nebel bagian atasnya oke kita lakukan pump dan ya pembukaan nebel hisap sama nebel tekan kita buka semuanya setelah pada bagian instalasi tipe sama kita buka mau tekan mau hisap sudah tidak masalah jadi memang preonnya tidak ada sama sekali habis oke setelah kita buka kembali kalau sudah selesai langsung kita on kita on kan bagian ini kita on kan bagian unit langsung kita lagu langsung kita coba kita pasang standernya langsung kita on kan oke sudah on ya iya langsung kita on kan ya oke sudah on ya kita cek pada bagian duanya oke lor kita lihat pada bagian duanya sudah bunyi keluar mas sudah bunyi lah luar luarnya sudah bunyi belum sudah ya kita lihat tekanannya lor ya tekanannya cuma sekian ya tekanannya cuma di 60 gse ini mas kita lihat nih tekanannya mas tekanan dia coba di 50an ya harusnya 150 segini kita isi kita cari jalan oke sudah jalan sudah lewat itu pada 100 udah lewat kita gampu tidak ada masalah ya airan sudah hilang oke tekanan di 150 ya maaf lor coba tinggi banget jadi manipul gak nyampe ya selangnya tinggian di titik 150 kita matikan nanti kita tunggu lagi deh kita butuh dulu kita tunggu apa ada masalah enggak mati apa enggak dia moga-moga enggak ada nanti kita cek lagi sama sematian oksisnya muka-muka enggak ada error CH38 bongkar lagi kita matikan posisinya dia yang udah mati kita tekan rendang yang buat kontrolnya kita pasang baterainya kembali kita lepas ya keluar kode kosong-kosong untuk panah atas nomor bagian depannya angka bagian depan kita taruh di lima angka lima yang belakang bagaimana bawah ya ke angka delapan oke langsung kita arahkan aja dengan HP kita ya kita pencet bagian resivo ini ya ini ada tulisan resivo oke selama 60 detik kita tekan power ya kita lihat oke udah bekerja ya muka-muka errornya sudah enggak ada lagi oke masih ada error CH38 ya lho oke kode error normal temperatur 32 ya input masuk 219 volt cukup ya masuk ya sekitar 220 tekanan yang tiap tekanan kita ya input gorengnya 2,8 A ya dingin dan tidak masa kerja ya dah mulai naik ya tekanan ya kompresor udah kerja semua udah kerja kita lihat tekanan amperi di sini tekanan kompresi apa tekanan ini masa 150 masa nanti kita tunggu lagi turunan berapa menit dia mati berapa lama baru mati yang matinya mesin luar sama mesin dalam mati mati ya berarti luar dalam mati jadi bermasanya itu ya dia jadi kurang preon jadi dingin yang tidak didapet di otomatis mati pertama unit luar ya unit outdoornya mati-mati terus baru nanti nyusul yang unit indoornya ikut mati ya tidak kerja katanya nggak nentu kadang sejam kadang nggak ada satu jam mati ini kita tunggu dulu ya sampai mendekati maghrib a few moments later oke lho udah mulai netesnya nanti kita cek di bagian dalem bagai semakin udah netes sekarang akhirnya berarti dalem udah mulai dingin ya ini bapaknya yang punya ini Pak Sapa namanya Pak Pak Sapa namanya Mangsono Oh Mangsono masuk YouTube saya enggak apa-apa Pak yuk tak masukin ke YouTube nanti ini sekarang kita cek kembali udah di 150 ya dan sampai di sini dulu perjumpaan kita karena waktu sudah malam udah maghrib ini lho ya masuk maghrib kita lihat tekanan kita di sini lah tetapi ada posisi 150 ya aman ya berarti ya akhir-akhir udah dapat netes berhubung hari udah malam udah maghrib kita tinggal nunggu apakah nanti ada permasalahan lagi apakah ya lho ya Oke lho jangan lupa like komen sahabat channel di service kota jantik Palangkara yang belum like silahkan like yang belum komen silahkan komen ya dan tunggu video-video berikut dari di service kota kota jantik Palangkara ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silur kita nih pulang Sampai ada anjing nih lho udah malu lokasi ini jalan lagi lagi masih daerah hutan caranya juga rusak lho Masuk di jalan Rampung Penyang kita kelihatan Masuk setri tempatnya lagi Masuknya Kelap Musak jalan Sampai saat-saat tadi kita nyari caranya Oke lho sampai disini dulu perjumpaan kita ya tentang tutorial perbaikan unit AC yang mengalami ero CH38 dual inverter LG ero CH28 jadi pengatian ero CH28 itu ya berarti ada kendala di pada bagian instalasi pipa jadi ada kebocoran pada pipa AC sehingga prion itu kurang dari standar yang kita tukar aplikasi ya jadi kita ukur tekanan yang cuma di bawah 50 jadi dia sering mati sendiri bukan masalah setelah kita diakmakses dengan smart diagnosis kita mempunyakitnya disitu ya jadi kita diperintahkan untuk ngecek pada bagian instalasi pipanya sama juga dengan ero CH05 ya ero CH05 juga permasalahan juga sama ya kalau ero CH05 dia diperkabelannya jadi intinya disitu ya AC dual inverter kalau permasalah masih bisa kita deteksi kalau ero CH21 berarti ada permasalahan di PCP nya terima kasih yang sudah like yang sudah komen yang sudah sampai jadi di ucapkan terima kasih banyak yang belum like yang belum komen silahkan komen silahkan like silahkan subscribe karena semuanya gratis ya jadi ucapkan terima kasih banyak kepada semua setelur semua semoga betul semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang-kurang apapun ucapkan dari segala maara bahaya dan dilapangkan di seginya ucapkan dari segala fitnah oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sampai nyukir gitu ya see you lor